Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa Tafiri Nusa Tenggara Barat Senang sekali berjumpa dengan saya, Chai Pada acara Bincang Sehat Pada kesempatan ini Kita sudah menghadirkan Dua narasumber yang akan menemani Kita selama satu jam ke depan dalam acara Bincang Sehat Talkshow Kementerian Kesehatan Dua narasumber kita tentu Tidak asing bagi kita semua Dari Komisi 9, Defereri Ibu Haja Ermalina yang sudah hadir Pada kesempatan ini, yang kedua adalah Ada Bapak Dr. Hairil Anwar, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Utara Kita berikan aplaus dulu untuk narasumber kita Pada kesempatan ini, kita akan kupas tuntas tentang bagaimana sebenarnya Definisi sebuah kesehatan bagi kita semua Banyak diantara kita barangkali adalah perokok jarang olahraga Pola kesehatan tidak terjaga Dalam catatan sejarah kesehatan dunia Sesungguhnya memberikan ilustrasi bahwa Dulu penyakit menular memiliki kontribusi terbanyak Bagi kematian masyarakat dunia Sekarang, penyakit tidak menular Seperti stroke, jantung koroner, dan sebagainya adalah Memiliki kontribusi yang sangat luar biasa Bagi tingkat kesehatan dan kematian kita khususnya di dunia Pada kesempatan ini, akan diulas tuntas sebenarnya Bagaimana perhatian khususnya DPR RI, Komisi 9 Memberikan definisi dan ilustrasi kepada kita semua Bagaimana sebenarnya kompetisi kita sebagai manusia Kemudian bagaimana keberpihakan masyarakat, terutama pemerintah dan daerah, pusat dan daerah Akan coba kita ulas tuntas Ada beberapa program pemerintah Di antaranya adalah Pertama adalah PISPK Yaitu Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga Yang kedua adalah Germas Gerakan Masyarakat Hidup Sehat Sebelum kita mulai, kita lanjutkan YL Perdana bagi kita semua Salam Sehat! Sehat Indonesia! Salam Sehat! Sehat Indonesia! Baik, terima kasih Bu Haja dan Pak Kepala sudah hadir menemani kita bersama Banyak diantara kita masyarakat mungkin belum tahu Tupoksi peran dan fungsi dari seseorang anggota Dewan Saya persilahkan dulu apa sih peran dan fungsi Bu Haja Khususnya dalam komisi yang diberikan oleh masyarakat Silahkan Baik, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Selamat siang para pemirsa yang berada di rumah Alhamdulillah kita bisa bertemu Tadi ditanyakan apa sebetulnya fungsi anggota DPR Pertama saya berterima kasih kepada masyarakat Nusa Tenggara Barat yang sudah memilih saya menjadi anggota DPR RI Ketika DPR RI setuju atau tidak setuju Pilih atau tidak dipilih Bahwa seluruh masyarakat Nusa Tenggara Barat itu harus menjadi tanggung jawab saya Nah kalau ditanya tentang apa fungsi DPR Sebetulnya sederhana kalau disederhanakan Fungsi DPR yang pertama Menetapkan atau membuat yang disebut dengan undang-undang Kalau di kesehatan kita kenal dengan undang-undang kesehatan Sekarang kita dalam proses membuat undang-undang kebidanan Yang lain juga sudah kita selesaikan Sama dengan di daerah Di daerah nanti ada disebut dengan peraturan daerah Baik tingkat promisi maupun tingkat kabupaten kota Selesai membuat legislasi Kemudian kita menetapkan anggaran Jadi kalau Bapak dan Ibu mengikuti perjalanan kesehatan di Indonesia Pada tahun 2015 ke 2016 Kita sudah berhasil meniaikkan anggaran kesehatan itu dari 2,8% Sekarang sudah 5% Pasti tanya cukup apa enggak? Pasti belum cukup Karena memang sebagian dana kesehatan kita sekarang kita alokasikan untuk Subsidi bagi teman-teman kita yang mengikuti BPJS yang ditanggung jawab oleh pemerintah Nah kemudian apalagi yang jadi tanggung jawab DPR yang terakhir ini pengawasan Kita mengawasi apakah pemerintah sudah melaksanakan amanah yang diberikan kepada pemerintah Dengan baik atau belum Satu contoh umamanya ketika rumah sakit didirikan itu fungsinya adalah melayani kesehatan masyarakat Kesehatan apa? Kesehatan mereka yang akan berobat Dan kesehatan bagi mereka yang tetap akan mempertahankan kesehatannya Kalau masuk di germas salah satu kan itu diperintahkan Periksakanlah kesehatan anda secara rutin di fasilitas kesehatan Terdekat termasuk di rumah sakit kalau kebutuhan dekat dari rumah kita Jadi tiga lini fungsinya Ada tiga lini memang sudah fungsinya bagi masyarakat Kalau saya minta komentar Pak Dr. Hairul Apakah di antara tugas dan fungsi ke Ibu Haji Maliana misalnya Apakah sudah terasa misalnya manfaatnya khususnya ke Bupatia Lubung Tara? Silahkan Pak Dr. Terima kasih Mas Zai dan pemerintah sekalian Sangat terasa tentu saja Kita berbicara misalnya mengenai legislasi Tentu saja kami di program kesehatan sangat membutuhkan banyak aturan regulasi Yang memungkinkan program-program kesehatan ini bisa jalan Seperti kita kalau di daerah Barangkali tadi terkait dengan anggaran juga Jadi kita terus mendorong bahwa di dalam undang-undang kesehatan itu ada Kewajiban kami di daerah untuk 10% untuk kesehatan Nah jadi ini adalah hal-hal yang berkaitan dengan tugas atau fungsi seorang anggota Kalau misalnya ada problem dasar tidak yang dirasakan oleh warga kita di KLU Misalnya ada problem-problem kesehatan yang dirasakan hingga detik ini misalnya Pak Dr. Kita Lombok Utara sebagai bagian dari Nusa Tenggara Barat Saya kira persoalan kesehatan yang kami hadapi juga adalah cerminan Nusa Tenggara Barat Jadi dalam kesehatan kita mengenal namanya double burden Jadi beban ganda persoalan kesehatan termasuk penyakit Jadi selain adanya penyakit yang menular yang merupakan istilah kami adalah penular klasik Ada juga penyakit yang tidak menular ini yang sedang merebak sekarang Jadi double ya Yang menularnya belum selesai ini muncul lagi yang tidak menular Jadi ini persoalan yang kami hadapi di Lombok Utara Menular itu misalnya seperti malaria Masih ada ya? TB itu masih ada Tapi sisi yang tidak menular ini juga sedang mulai naik Seperti hipertensi, serangan jantung dan sebagainya Jadi tadi betul Ibu Haja sudah menyampaikan bahwa kita harus pola hidupnya Karena ini penyakit yang sekarang sedang menyita perhatian Karena angka kematian yang sedang meningkat adalah penyakit tidak menular Kita mengenal istilah BDM Kalau kita melihat tadi Saya minta komentar berikutnya Ibu Haja Hermalena Itu kan ada penyakit menular dan tidak menular Bagaimana cara misalnya anggota DPR ikut mengintervensi Atau mengawasi misalnya beberapa problem yang dihadapi oleh masyarakat Ya memang ini masalah perilaku hidup ya Sekarang kalau kita lihat di rumah kita saja Tiba-tiba kita mendengar ada yang meninggal Ya Allah kemarin perasaan baru sama-sama di masjid ya Jadi ini sering sekali bahwa penyakit-penyakit seperti ini dihadapi Oleh karena itu DPR RI sangat peduli terhadap program yang sekarang dimintakan anggaranya oleh pemerintah Bahwa porsi untuk preventif itu jauh lebih besar daripada porsi kuratif Kenapa? Kita berharap bahwa masyarakat kita itu berubah perilakunya Kita berharap bahwa teman-teman semua masyarakat Indonesia ke rumah sakit atau ke fasilitas kesehatan bukan karena dia sakit Jadi kita harus berubah ini Tapi mereka datang itu karena mereka akan memastikan bahwa saya ini sehat gak ya? Kalau saya sakit, sakit apa ya? Jadi sejak awal dia sudah tahu Jadi kalau dari perintah germas itu sebetulnya kalau kita apal dengan baik sangat sederhana Yang pertama adalah germas ini Ini kan katanya sudah bilang nih Indonesia sehat, Indonesia kuat Jadi yang pertama adalah lakukan gerakan fisik minimal 30 menit dalam satu hari Ngapain aja itu? Nomor satu Ngapain aja bentuknya? Gerakan fisik itu bisa olahraga, aktivitas sehari-hari Yang kita lakukan, yang penting ada gerakan fisik yang dilakukan Yang kedua, ini diminta kepada kita untuk memakan buah dan sayur Lebih banyak lagi, atau disebut dengan secukupnya NTB, Nusa Tenggara Barat, kita tidak kekurangan buah dan sayur Amat sangat banyak dan kaya akan buah dan sayur Yang menjadi masalah adalah kita punya budaya atau tidak mengkonsumsi itu Nah yang ketiga, yang ketiga ini adalah periksakan kesehatan kita secara rutin ke fasilitas kesehatan Datang, periksa dong tensi saya Oh tensinya agak tinggi Kita tahu bagaimana merubah perilaku hidup kita agar tensi kita tidak tinggi Oh ternyata kolesterol kita tinggi, oh ternyata kita ada gejala gula dan sebagainya Ini harus kita lakukan, disamping ada empat yang lain Itu jangan minuman berokohol kita minum lagi Merokoknya diberhentikan, lingkungannya harus bersih BAB pada tempatnya, itu harus kita lakukan Kalau tujuh ini kita lakukan, apa yang kita inginkan Indonesia sehat, Indonesia kuat Itu pasti akan tercapai Oke ini menarik, Bu Aja Ermalina, sebetulnya komentar Pak Dr. Hiril Tadi disebutkan ada tujuh sebenarnya beberapa indikator menuju Indonesia sehat Dari laporan atau progres ketika masyarakat KLU masuk ke rumah sakit Kira-kira di antara yang ketujuh ini mana yang paling mayoritas misalnya Menjadi laporan para perawat, para dokter di rumah sakit Silahkan Pak Dr. Ya terima kasih Jadi sebetulnya dari tujuh itu kita baru mengembangkan yang tiga Fokus pada tiga dulu ya Yang pertama tadi adalah aktivitas fisik Kemudian yang kedua makan buah dan sayur Dan yang ketiga adalah periksa kesehatan secara teratur Sebetulnya yang kita coba kembangkan untuk dibiasakan Namanya germas itu adalah gerakan masyarakat Mereka biasa melakukan gerakan itu termasuk aktivitas fisik Memang kalau peregangan hanya tujuh menit tidak cukup ya Jadi yang tadi disampaikan Ibu Aja adalah Itu minimal 30 menit sehari untuk aktivitas fisik Kalau peregangan saja tidak cukup gitu Sebetulnya yang disebut dengan minimal 30 menit Kalau masyarakat-masyarakat di pedesaan atau masyarakat-masyarakat dan kehidupan sehari-hari Itu sebetulnya juga sudah melakukan aktivitas Saya selalu mengatakan coba lihat masyarakat kita yang setiap hari berjalan dari satu lokasi ke tempat yang lain Karena mungkin tidak punya kendaraan Yang kedua aktivitas pekerjaan yang dilakukan setiap hari Kalau itu memang dia lakukan Yang jadi masalah ini generasi sekarang Generasi sekarang ini sudah duduk terus olahraganya cuma pakai jempol Dia tidak ada aktivitas harian Yang kedua coba kita lihat data statsik mengatakan bahwa Usia harapan hidup perempuan lebih tinggi daripada usia hidupan laki-laki Ini bisa dimaklumi kenapa aktivitas perempuan itu setiap hari Mulai dari bangun tidur ke dapur Memasak, mencuci, antar anak sekolah ke pasar Ini aktivitas yang lebih dari 30 menit dan dilakukan secara rutin Kalau saja masyarakat Indonesia melakukan kegiatan ini secara rutin Disebut dengan 30 menit Peredaran darah kita menjadi baik Jantung kita menjadi sehat Saya melihat bahwa Indonesia betul-betul akan menjadi kuat dan produktif Ini yang kita inginkan sebetulnya Kalau misalnya Bu Aja Apa bentuk intervensi kepada misalnya ini gejala Gejala dunia global Masyarakat sudah anak-anak muda sekarang tidak lagi sibuk bekerja Membuang energi dan fisik dengan bekerja dan sebagainya Kalau kita melihat misalnya faktanya di lapangan banyak geja dan sebagainya Apa bentuk intervensi misalnya DPR RI misalnya? Intervensi ini intervensi dengan mendukung program gerakan masyarakat hidup sehat DPR RI khususnya Komisi 9 itu 100% memberikan dukungan terhadap Kementerian Kesehatan Untuk menjadikan program ini sebagai program nasional dan tidak bisa ditawar Oke, terima kasih Berikutnya Pak Ayurut Saya bisa kusuh dulu Kenapa tidak bisa ditawar? Karena kita sudah berada pada tingkat SOS Sekarang NTB umpamanya Kita IPM kita berada pada urutan ke 30 dari 34 provinsi Jadi harus ada gerakan yang dilakukan bersama-sama Kalau kita sepakat bahwa kita akan menjadi jauh lebih baik Saya sepakat Minta komentar terakhir di closing segmen pertama pada Pak Dokter Apa yang diberikan kontribusi eksekusi pada generasi muda sekarang? Kita punya program namanya Kesehatan Remaja Jadi kita ini sudah masuk ke sekolah-sekolah Terutama SMP Mulai dari SMP Untuk mengembangkan bagaimana mereka paham mengenai pertama Kesehatan Reproduksi Kemudian bagaimana nanti ketika mereka sudah memasuki dunia pernikahan dan sebagainya Itu bisa menjadi wanita yang sehat Termasuk disitu juga nanti kalau menjadi ibu hamil itu ada kayak 6 hamil Ini juga bentuk-bentuk aktivitas fisik Bagaimana masyarakat mulai sejak remaja sudah mulai dibiasakan dengan pola hidup sehat Kalau pesan kepada orang tua yang hadir pada kesempatan ini yang biasa anaknya main gadget, main HP Kemudian di depan monitor Apa yang coba disembaikan kepada pemirsa semua? Ya harus imbang ya Memang kita membutuhkan informasi yang dari HP Tetapi tolong informasinya itu dilaksanakan juga Karena saya kira juga informasi positif banyak termasuk bagaimana pola hidup sehat itu ada di gadget juga gitu ya Tapi tidak sebaris karena membaca Mari kita laksanakan apa yang kita baca itu gitu ya Artinya misalnya berlama-lama di depan HP itu mengganggu atau biasa saja? Gimana Pak Dokter? Ya segala sesuatu yang berlebihan saya kira akan tidak sehat ya Oke baik Sebelum kita akhiri segmen pertama ini Kita lagi menyebutkan coba kita sebut IEL kita Salam sehat! Sehat Indonesia! Baik sebelum kita lanjutkan kita jeda sinak Menurut data WHO 2 juta kematihan setiap tahunnya terjadi akibat kurang melakukan aktivitas fisik Tapi tak perlu khawatir dengan melakukan aktivitas fisik minimal 30 menit setiap hari Anda terhindar dari obesitas, hipertensi, dan penyakit jantung Ayo mulai sekarang lakukan aktivitas fisik Minimal 30 menit setiap hari untuk kesehatan Anda Sekarang ini tuh banyak orang meninggal sedangkan usia mereka tuh masih muda Dan sebagian besar disebabkan oleh penyakit tidak menular seperti serup, jantung, dan kanker Lalu bagaimana pencegahan ya Bu? Kan sekarang ada germas Apa tuh Bu? Gerakan masyarakat hidup sehat Intinya mengajak masyarakat melakukan gaya hidup sehat Seperti melakukan aktivitas fisik setiap hari Perbanyak makan sayur dan buah Rutin melakukan pemeriksaan kesehatan Serta menjaga lingkungan tetap bersih dan sehat Dan tidak merokok Sehat diawali dari saya Salam sehat Sehat Indonesia Baik terima kasih Di segmen kedua ini kita akan berbicara lebih jauh tentang PISPK Garapan Pemerintah secara nasional Kita lihat apa dan bagaimana capaiannya PISPK di Kabupaten Lombok Utara Pak Kepala, Pak Dokter Hairul Kita punya program nasional PISPK kemudian ada germas Tapi kita bicara pada skup PISPK Bagaimana capaian-capaiannya khususnya di Kabupaten Lombok Utara? Tujuan dari program ini adalah bagaimana meningkatkan aktivitas dari kawan-kawan di Puskesmas Untuk bisa lebih banyak turun ke masyarakat Langkah pertama yang kita lakukan untuk PISPK adalah Kita melakukan namanya pendataan keluarga Nah posisi hari ini sekitar 10% dari seluruh 77 ribu keluarga yang ada di Lombok Utara itu sudah kita tahu Yang didata itu indikator apa yang mereka didata? Ada 12 indikator yang kita kembangkan di dalam program PISPK ini Jadi dengan adanya pendataan ini kita akan tahu nanti Dari masyarakat KU ini sejujurnya yang sehat itu berapa persen saya gitu Sudah ada progres sampai 2018? Ya jadi karena kita baru memulai 2017 kemarin Kita baru kurang lebih sekitar 10% dari keluarga-keluarga itu yang sudah terdata gitu Kalau kita lihat misal progres tadi apa sebenarnya harus coba direkomendasikan pada Kabupaten Lombok Utara? Tadi seperti disampaikan bahwa ini bukan program baru Program ini adalah memerintahkan kepada Puskesmas Atau tenaga kesehatan untuk mendatangi keluarga-keluarga Menjaga agar mereka berada dalam keadaan sehat Kalau mereka dalam keadaan sehat maka mobilisasi ke Puskesmas itu tidak tinggi Jadi mereka datang ke Puskesmas juga bisa terukur Jadi kita bisa melakukan treatment lebih awal terhadap masyarakat yang berada di radius Kalau kita bicara Puskesmas Maka di radius Puskesmas itu berbasis keluarga dia paham Keluarga yang mana bermasalah dan keluarga yang tidak bermasalah Sebetulnya program ini sudah mulai tahun 1997 Ketika itu menterinya adalah Pak Anfasa Muluk Jadi sudah lama sekali ini Nah sekarang lebih dikiatkan lagi Dengan harapan ini bagian dari program germas Gerakan masyarakat hidup sehat Ini bagian Jadi kita melakukan fasilitasi Memfasilitasi masyarakat untuk paham tentang Dan tahu dia apa yang harus dilakukan Dan petugas kesehatan juga paham Apa yang harus dia lakukan Satu contoh empamanya Oh di radius ini ternyata penderita penyakit darah tinggi yang banyak Maka yang namanya tenaga kesehatan dan fasilitas kesehatan Sudah melakukan prediksi terhadap persiapan Baik pemeriksaannya maupun obat yang disediakan oleh Puskesmas yang bersangkutan Nah kalau ini terjadi Maka Indonesia sehat itu terwujud Karena kita jaga mereka tetap sehat Pasti mereka akan menjadi masyarakat yang kuat Oke ini menarik Pak Dr. Hairul Kalau memang demikian faktanya misalnya Ada beberapa kontribusi Banyak kontribusi dari pemerintah termasuk anggota DPR Kira-kira sekarang berbicara tentang kualitas pelayanan Kualitas pelayanan di sektor mana yang paling sangat dibutuhkan Khususnya Kabupaten Lombok Utara Sehingga PISPK kita berjalan Kemudian Genbas juga berjalan Silahkan Ya terima kasih Jadi yang kita coba perkuat sekarang adalah Fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama Yang kita sebut FKTP Seperti Puskesmas, klinik-klinik gitu ya Nah jadi ini yang kita perkuat Karena untuk kaitannya dengan PISPK Itu adalah bagaimana kita meningkatkan akses masyarakat Terhadap pelayanan kesehatan Jadi Puskesmas tidak hanya menunggu Menunggu Jadi harus proaktif untuk bisa Mengetahui dekat dengan masyarakat Dan terkait dengan FKTP tadi Yang memang perlu diperkuat sekarang adalah Bagaimana bisa Puskesmas itu memberikan pelayanan yang lebih berkualitas Karena itu ada proses yang kita sebut akreditasi sekarang Akreditasi Puskesmas dan kita Dari 80 Puskesmas baru 4 yang terakreditasi Jadi kita masih punya PR 4 lagi Insya Allah nanti 2019 ini sudah tuntas semua Semua Puskesmas kita sudah bisa dikatakan Bisa memberikan pelayanan yang berkualitas FISPK sudah berjalan Germas sudah berjalan Menurut pantauan Ibu ini Sesungguhnya sangat bermanfaat Atau sebenarnya perlu ada evaluasi kembali Terhadap program-program ini? Ya program itu pasti tidak ada yang final Program itu pasti berkembang terus Sesuai dengan kondisi masyarakat Tapi tepat sasaran kira-kira sudah? Jadi gini, kalau DPR sudah memberikan dukungan Itu berarti bahwa program itu baik Masalah apakah sampai atau tidak kepada sasaran Itu yang kita harus evaluasi terus menerus Kenapa? Pertama memang yang jadi masalah itu Kadang-kadang masalah geografis Tidak semua geografis di Indonesia ini Memudahkan para masyarakat Untuk mengakses fasilitas kesehatan Yang kedua yang perlu kita lihat juga Bahwa tenaga kesehatan Ini Pak Herut tahu betul ini Bahwa memang kita masih punya masalah Tentang-tentang kesehatan Kita berharap cukup dokter Cukup para medis Untuk melayani masyarakat Sesuai dengan kebutuhan Nah oleh karena itu Akreditasi menjadi hal yang sangat penting Jadi termasuk perhatian DPR juga Akreditasi institusi Bukan menjadi perhatian Karena itu yang memutuskan juga DPR Jadi DPR lah yang memutuskan bersama-sama Bisa diterjemahkan Bu Aja Akreditasi itu kayak apa sih? Seperti apa sih barang? Jadi akreditasi itu memastikan bahwa Fasilitas kesehatan itu Sudah memenuhi persaratan dengan indikator tertentu Jadi ada indikatornya berapa dokternya Bagaimana fisiknya Apa saja yang dia sudah punya dan lain sebagainya Ini masalah kualitas pelayanan Nah kalau akreditasi ini sudah capai Kita berharap bahwa masyarakat bisa mendapatkan haknya Untuk dilayani secara paripurna Datang ada dokternya Para bedisnya cukup Tempatnya ada Sekarang kan kita ingin mengembangkan Seluruh fasilitas puskesmas dengan perawatan Itu menjadi pilihan pertama dan utama Bagi masyarakat kita Kenapa? Karena kita tidak mau terjadi penumpukan di rumah sakit Rumah sakit kita tidak akan mampu Kalau masyarakat berbondong-bondong Memilih hanya rumah sakit Sebagai fasilitas kesehatan Makanya kita kenal yang namanya Fasilitas kesehatan tingkat pertama Itu adalah di puskesmas Nanti ada lanjutan dirujuk ke rumah sakit Itu itu bertingkat Nah ini kalau sistem ini sudah berjalan Tidak akan terjadi penumpukan Yang sekarang merisaukan kita Kenapa kok tidak ada tempat tidur? Kenapa kok ini kurang? Kenapa kok ini terbatas? Tapi kalau ini kita lakukan secara sistematis Kita harus yakin Bahwa mekanisme yang selama ini disusun oleh pemerintah Dengan memulai dari FKTP Sampai seterusnya Cukup untuk melayani masyarakat kita Dalam bidang kesehatan Sebelum kita lanjutkan diskusi kita pada sesi kedua ini Saya buka sesi tanya jawab Silahkan sebut nama Dari mana dan ditujukan kepada Salah satu narasumber yang mana? Silahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Suparman Berasal dari Kecamatan Tanjung Kabupaten Lombok Utara Jadi kami ingin bertanya kepada Ibu maupun Bapak narasumber Terkait dengan program PISPK Jadi yang kami tanyakan Apakah program PISPK itu hanya sebatas pendataan kesehatan keluarga? Dan apa tindak lanjutnya? Demikian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Bagus sekali ya pertanyaannya Yang kedua kami persilahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mujib Tahirin dari Kecamatan Gangga Jadi terkait dengan peran masyarakat disini Ibu maupun Bapak Artinya tadi dijelaskan banyak peran-peran pemerintah disini Yang kami ingin tanyakan Bagaimana peran masyarakat sesungguhnya Dalam mensukseskan PIK atau PK ini sendiri Jadi demikian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jadi sebetulnya untuk PISPK itu satu paket ya Jadi tidak hanya pendataan Tadi sudah disampaikan oleh Ibu Haji Bahwa ketika kita mengunjungi rumah Untuk melakukan pendataan PISPK Dan ketika itu juga kita menemukan masalah Kita lakukan intervensi Ya penanganan Atau memang kalau diperlukan rujukan kita bawa Jadi bawa anggota keluarga yang mengalami masalah kesehatan itu Keserana pelayanan kesehatan terdekat Jadi ini adalah intervensi Jadi tidak sekedar pendataan di dalam PISPK ini Nah jadi ini salah satu dengan PISPK ini Kita bisa menjemput persoalan itu ke keluarga-keluarga itu Jadi ketemu masalah kita Seberapa lama sudah dimulai misalnya Menjemput mencari masalah Kemudian memperhatikan mereka Sudah mulai berjalan 2017 Oke Yang berikutnya Pak Dokter Pertanyaan yang kedua Apakah bagaimana peran masyarakat dalam PISPK Apakah ini hanya peran pemerintah saja Perhatian anggota DPR saja Atau masyarakat hanya menunggu dijemput saja Kira-kira bagaimana Pak Dokter Ya salah satu misi dari PISPK adalah Bagaimana kita mengembangkan Kegiatan-kegiatan promotif preventif Nah tentu saja petugas yang turun Itu tidak hanya bertanya Tapi juga memberikan nasihat-nasihat Terutama untuk kegiatan preventif preventif tadi Sehingga masyarakat kita harapkan Juga bisa mengambil peran yang penting Di situ Bagaimana mengembangkan perilaku-perilaku baik Tadi di sekitarnya Juga tadi disampaikan Di dalam germas misalnya untuk sanitasi Buang air besar Nah ketika kita melakukan pendataan PISPK Di sana ternyata Satu keluarga itu buang air besar di sungai Nah ini juga kita harapkan Dari keluarga yang itu kita sampaikan pesan-pesan Kemudian mudah-mudahan juga setangganya bisa Itu hukumnya apa Pak Dokter Buang air besar di sungai Halal apa haram nih Pak Dokter Ya kita harus semua Hukumnya tidak boleh Artinya kenapa dibuang ya karena kotor Ketika barang yang kotor ini Bertebarat di mana-mana Saya kira ini akan juga mempengaruhi kesehatan Siapapun ya Yang berada di aliran sungai itu Oke baik menarik Saya minta komentar berikutnya Dengan pertanyaan yang sama Bu Aja Pertama saya ingin menjelaskan bahwa Setuju program ini bukan hanya pendataan Tapi justru program ini adalah Untuk menemukan Dan menyelesaikan masalah kesehatan Berbasis keluarga Peran serta masyarakat sebetulnya Indonesia sejak dulu Kalau kita ingat program Pusyandu aja sebagai contoh Itu adalah bagian daripada pesan serta masyarakat Masyarakat lah yang paham persis Tetangganya ada masalah apa Karena pertolongan pertama Setelah keluarga itu sendiri Itu adalah tetangganya Masyarakat sekitarnya Jadi kita berharap bahwa Masyarakat harus saling peduli Terhadap kesehatan masyarakat di sekitarnya Maka peran serta masyarakat menjadi kuncinya Kenapa? Karena jumlah tenaga kesehatan kita Masih sangat terbatas Untuk melakukan kegiatan fisik Kepada seluruh keluarga Terbatas Bu Ermalena Apakah audien yang hadir pada kesempatan ini Bisa menjadi agen misalnya? Sangat bisa Oleh karena itulah kita mengundang Teman-teman untuk hadir bersama Karena kita punya kepercayaan Ini hadir Maksudnya kepala desa Kepala dusun Yang tahu persis Masyarakatnya Sehingga treatment yang akan dilakukan Itu pertama memang oleh masyarakat itu sendiri Disamping fasilitas oleh tenaga-tenaga kesehatan yang ada Bu Ermalena Saya mungkin mengingatkan secara sosiologis Ada masyarakat yang kadang Kalau menegur malu Bila mana melihat perilaku masyarakat Yang menyimpang dari PISPK Yang kedua secara sosiologis Ada orang Misalnya Kalau itu tidak berlaku untuk lombok utama Oh tidak berlaku? Tepuk tangan bagus Satu kosong ini Bu Aja Tapi ada juga ini Ditegur marah Bukan di KLU Misalnya di kabupaten lain Gimana Bu? Kalau ini kan masalah komunikasi Masalah bagaimana kita berkomunikasi Cara yang kita gunakan Bahasa yang kita gunakan Agar yang kita ajak bicara tidak tersinggung Kalau kita to the point Bikin orang marah Saya juga marah gitu kan Tapi ada cara Ada cara Dan saya yakin bahwa Masyarakat Khususnya tokoh masyarakat yang hadir pada hari ini Sebagai contoh Itu sangat paham Bagaimana untuk menyampaikan pesan Bukan menegur ini Menyampaikan pesan ini Agar perilaku masyarakat hidup sehat ini Bisa terwujud Bisa kan? Bisa Bagaimana pemirsa bisa? Bisa Lomba Utara Tepuk tangan Saya lanjutkan ke Pak Dokter Bagaimana cara sekarang penguatan Ini kan masyarakat audien sudah hadir Lembaga pendidikan misalnya Misalnya kita banyak pesan tren ini Dekat Bupati Lomba Utara Apakah pemerintah daerah sudah terjun gak Kemadrasa ke Pondok Pesan Tren Untuk menyebar luaskan informasi PISPK dan Germas ini? Ya ini kebetulan program yang baru saja Kita rancang bersama Bupati Bagaimana kita Kami kesehatan Untuk bisa masuk di Pondok-pondok pesan tren yang ada di Lomba Utara Kita kemarin sudah melakukan pelatihan Ke sejumpah pesan tren Di sana di pesan tren kita bentuk Namanya Santri Husada Santri Husada Ini adalah semacam Petugas kesehatan yang ada Tapi yang kita latih adalah dari Santri sendiri Bukan kami yang Pertanian kesehatan masuk Tapi Santri kita latih Dengan sejumlah Pengetahuan Dulu ada OPPKS ya? Dulu ada Pos Kestren istilahnya Pos Kesehatan Pesan Tren Dimana ada tempat Di sana dilakukan pelayanan kesehatan Tapi ini kita coba dengan melatih Tenaga yang ada di Pesan tren sebut Santrinya Untuk memahami Bagaimana menangani Misalnya keadaan kawat darurat Supaya tidak Kalau ada yang Tiba-tiba Santri yang sakit Nunggu petugas dulu Tidak Jadi ini sudah ada Santri Ini Bu Aja Ini istilah baru yang saya dengar Santri Husada Jadi ini bukan program baru Anda salah Namanya game baru 2-0 ya Kita punya Pokes Tren Seperti tangan dulu Saya 2-0 Jadi program ini ya Sudah lama Tidak hanya di Pondok Pesan Tren Tapi di sekolah juga Bahwa anak-anak kita Diajarkan Untuk P3K Bagaimana menanggulangi Kalau ada kasus kesehatan Tidak terikatannya Tidak menunggu Tenaga kesehatan datang dulu Tapi sudah bisa diatasi Dia tahu kapan Temannya ini Bisa diobati Dan kapan temannya ini Harus dibawa segera Ke puskesmas Atau rumah sakit Nah kepahaman inilah Yang diperlukan Yang kedua Yang kita harapkan Bahwa Santri maupun pelajar Mampu untuk saling Memotivasi diantara mereka Tentang konsep kesehatan Sama dengan kesehatan reproduksi Dulu kan kita anggap Suatu yang tabu Tapi kemudian ketika Dijelaskan ternyata Di dalam Pondok Pesan Tren sendiri Itu sudah diajarkan Bagaimana menjaga Kesehatan reproduksi Bagaimana Bagaimana menjaga Alat-alat reproduksi mereka Itu sudah diajarkan Jadi bukan halnya tabu Apalagi masalah kesehatan Nah bagaimana dukungan Kita memang justru Meminta pemerintah Memperhatikan sekolah Pondok pesantren Khususnya boarding school Pondok pesantren Yang anak-anaknya mondok Yang kita tidak tahu Penyakitnya kapan akan datang Mereka harus punya ilmunya Dan mereka harus punya Fasilitas minimal Untuk melakukan Pelayanan kepada sesama temannya Baik Bu Aja Ini makin hangat saja Di sesi kedua Saya masih ingat Susah juga mengalahkan Anggota DPR Ria Sudah 2-0 Kalah saya tadi ya Oke ini terima kasih ya Bu Aja Salam sehat Sehat Indonesia Baik sesi kedua Sudah kita cukupkan Kita jedas jenak Bu Joko Sini Iya Bu Siapa yang sakit Bu Kok ada petugas puskesmas Gak ada yang sakit kok Bu Itu mereka hanya berkunjung Benar Ibu-Ibu Jadi kami datang Untuk melihat langsung Kondisi kesehatan Keluarga Ibu dan Bapak Sebagai pelaksanaan Program keluarga sehat Jadi Jangan takut Kalau ada petugas puskesmas Yang datang ke rumah Mereka ini adalah Sahabat keluarga sehat Indonesia Ayo Ceritakan kondisi Kesehatan keluarga Anda Sayur dan buah Dapat membuat tubuh sehat Dan melindungi kita Dari berbagai macam penyakit Sadar yang sedari dini Mengkonsumsi sayur dan buah Untuk menuju keluarga sehat Dan Indonesia sejahtera Sayur dan buah setiap hari Sehat dan cerdas Pasti Bincang sehat Masih di sesi Segment ketiga Kita masih Ditemani oleh Dua narasumber kita Yang hebat dan luar biasa Bagi masyarakat Nusa Negara Barat Termasuk ke Bupatian Lombok Utara Kita kasih aplaus dulu Sekali lagi Saya lanjutkan Ada satu Fakta sosial Dan sangat menarik Bagi masyarakat Nusa Negara Barat Lombok Timur adalah Di antara Penyumbang Stunting Beberapa catatan yang saya baca Namun KLU juga Tidak masuk dalam catatan Namun Stunting pasti ada Di setiap titik Dan setiap daerah Stunting ini Anak yang Pertumbuhannya Tidak bisa meninggin Dan tidak bisa membesar Nah ini Coba kita akan Kupas tuntas Termasuk bagaimana sebenarnya Kesiapan pemerintah daerah Khususnya Dinas Kesehatan Saya minta komentar Pak Dr. Hirul Bagaimana fakta sosial Stunting dan imunisasi Masyarakat kita di KLU Ya jadi Stunting ini Satu masalah Kesehatan dan gizi Yang sedang ngetrend Jadi semua orang Berbicara stunting Stunting tadi Sudah dicampaikan adalah Pendek Kalau bahasa Indonesia Tapi sekarang Sudah di Lebih dipertajam Istilahnya Kerdil Nah jadi Stunting atau kerdil ini Ini adalah Kondisi kekurangan gizi Yang sebetulnya Kronis Jadi dimulai dari Sejak ibunya Sejak anak itu Di dalam kandungan ibunya Oh jadi bukan pasal Dilahirkan Pak Dr. ya Ya proses tinggi badan itu Memang dimulai dari Sejak dalam kandungan Potensi tinggi itu Nah kondisi kita di Lomba Utara Untuk stunting ini Sepertiga Anak-anak di Lomba Utara Ini stunting Jadi tinggi badannya itu Di bawah standar Sepertiga Jadi 36% Pak Tapi angka 2017 ini Sedikit lebih rendah Dibandingkan angka Rata-rata NTB Dan lebih rendah juga Dibandingkan dengan 2016 Yang kita mencapai 40% Pak Dr. Airul Sebelum saya ke Bu Aja Apa sih faktor Anak itu lahir stunting Misalnya apakah Mulai dari dalam kandungan Atau proses interaksi Kedua orang tua Udah mulai tidak itu Berpengaruh stunting Ya betul Ya jadi kalau kita berbicara Dari dulu Sebetulnya mulai dari Masa remaja Karena itu Sekarang ada program Bagaimana kita meningkatkan Gizi pada anak-anak remaja Jadi ada pemberian Dablet tambah darah Mulai dari anak-anak sekolah Remaja laki apa perempuan Pak Dr. Perempuan Yang mengandung kan perempuan Oh iya Satu kosong Nah Tapi yang terpenting Kita mengenal istilah Seribu hari pertama kehidupan Ya Itu dimulai dari Sejak hamil Sampai nanti anak itu Dua tahun Ini adalah periode yang sangat penting Untuk bagaimana membentuk Tinggi badan anak itu yang optimal Nah Anak-anak yang terlahir Kemudian menjadi pendek Ini memang sangat ditentukan Gizi Ibu Ketika hamil Terutama pada trimester pertama Nah kita tahu bahwa Kalau trimester pertama itu Ibu-ibu hamil itu kan Susah makannya ya Karena muat dan sebagainya Pak Dr. tadi disebutkan anak remaja Khususnya perempuan Usia-usia produktif SMP SMA Itu ada suplemen obat Atau apa yang diberikan pada mereka Ada adik kita yang perempuan Remaja-remaja Ya kita sebut tablet tambah darah Itu wajib dikonsumsi Iya jadi kita ini satu program Yang kita programkan lah Yang untuk para remaja putri Pada masa menstruasinya itu kita berikan Jadi ini Tetapi juga secara jaga panjang Ini akan mempengaruhi kondisi Kesehatannya Ketika menjadi ibu hamil Jadi ini kita Dari sisi bulunya sudah kita intervensi Nah kemudian ketika hamil Tadi ini soal gizi Jadi ini memang menjadi tantangan kita Juga di Lombok Utara Itu yang kurang gizi Atau yang kita sebut sebagai anemia Itu sekitar 25% Jadi seperempat ibu hamil Di Lombok Utara ini Istilahnya kurang darah Nah karena itulah yang mungkin Potensi melahirkan Nanti anak-anak yang Standing tadi Oke ini Informasi yang luar biasa Sumpah komentar Bu Ajah Faktanya ada ya Bu Ajah ya Sikap apa yang diberikan Ini kan bapak-bapak ini Hampir 98 laki bapak Apa pesannya Biar generasi anak-anaknya juga Dari awal mengkonsumsi obat Suplemen yang diberikan Bukan suplemen ya Ini jangan diarahkan kepada suplemen Tidak ada urusan itu Tidak kosong lagi Bu Ajah Ini yang harus kita luruskan ini Ini yang harus kita luruskan Jadi ini ada proses panjang Yang terjadi Bagaimana anak itu terlahir stunting Yang pertama itu tadi sebutkan Bahwa anak-anak kita Dalam usia produktif Makanya disebut dengan Menjaga kesehatan reproduksinya Satu Kita harus menjaga Calon ibu itu tetap sehat Yang terjadi apa Juga banyak Anak-anak calon ibu kita itu Meningkah pada usia kecil Apa yang terjadi Bahwa sistem reproduksinya Belum siap Ini yang pertama Yang kedua Kalaupun dia melahirkan anak Itu akan terjadi Anak memelihara anak Bisakah kita bayangkan Bagaimana hari-hari kehidupan Yang pertama itu Mereka itu bisa dilayani Haknya bisa dipenuhi Anak-anak itu Sementara ibunya yang masih anak Juga tidak paham Jadi ini memang menjadi Perhatian khusus Tadi disebutkan Kalau seandainya angkanya betul 30% Memang angka di kita 37% Jadi memang tinggi Ini PR yang harus dilakukan Tidak hanya oleh pemerintah Tapi oleh seluruh masyarakat Indonesia Khususnya NTB Lebih khusus lagi Lombok Utara Agar apa Kalau anak kita ini tumbuh kembang Secara baik Yakinlah kita Bahwa sumber daya manusia kita ke depan Itu punya daya saing yang tinggi Jadi ini harus kita hati-hati Betul stunting ini Karena ke depan Kalau anak-anak kita yang stunting Ini pasti Kalau kita tidak rawat dengan ekstra Dia tidak akan punya daya saing Karena apa? Karena otaknya akan bertumbuh minimal juga Bagaimana kita ingin mengatakan Bahwa Indonesia sehat Indonesia kuat Ya jadi gini Anak-anak kita ini kan dilindungi oleh banyak undang-undang Yang pertama itu dilindungi oleh undang perlindungan anak Anak itu berhak untuk tumbuh kembang secara maksimal dengan hak-haknya Yang kedua Dilindungi juga oleh undang-undang kesehatan Bahwa anak-anak kita tumbuh kembang dan sehat Dan dilindungi oleh undang-undang kesehatan Kita berharap ini dipahami Tidak cukup dipahami oleh tenaga medis Kemudian kepala dinas dengan seluruh jajaran Tapi juga harus dipahami oleh seluruh legislator Baik itu DPR RI DPR Provinsi DPR Kabupaten Kota dan masyarakat Kalau seandainya kita bahu membahu Kita saling tutup menutupi kelemahan Katakanlah kita kurangi Kalau perlu jangan ada lagi yang menikah pada usia dini Maka dia menikah pada usia yang sesungguhnya Kemudian tugas dari dinas dan jajaran Menjaga kesehatan kehamilan Periksakanlah kehamilan minimal Itu juga ada perintahnya Apalagi menjelang persalinan Ada yang harus dilakukan Termasuk imunisasi bagian dari Bagian DPR RI Suplemen itu justru tidak harus kita kembangkan Kenapa? Karena suplemen itu diberikan ketika kita dalam keadaan darurat dan membutuhkan Kita berharap bahwa dengan budaya hidup sehat kita Gerakan masyarakat hidup sehat Bahwa kita sehat dan tidak memerlukan hal seperti itu Apa suplemen kita? Makanlah buah dan sayur secukupnya Lebih daripada cukup juga tidak apa-apa Karena tidak akan menjadi apa-apa Nah kalau kesehatan kita itu menjadi maksimal Kita harus punya keyakinan pada saatnya Anak-anak yang terlahir dari Lombok Utara Ketika menjadi besar Mereka punya daya saing yang tinggi Ketika itulah Lombok Utara menjadi satu kabupaten yang kuat Saya berpikir Bu Aja Ermalena ini dokter kayaknya Semua sisi-sisi kesehatan bisa dilukis kemudian bisa dijelaskan kepada kita semua Tepuk tangan dulu sekali lagi Bu Aja Ermalena Berikutnya Bu Aja Tadi diuraikan Suplemen itu kalau bisa ya Kita beranjak ke yang lain dulu Kapan sih usia yang paling boleh menurut Menurut undang-undang kesehatan maupun undang-undang lain Atau aturan pemerintah Sehingga masyarakat tahu Layak nikah laki dan perempuan itu batas ambang atas Normalnya usia berapa sih Bu Aja? Ya kita punya undang-undang perkawinan Tapi kalau kita ikut peraturan ditetapkan Dan ini sudah ada perda kan Itu untuk putri 21 tahun dan pria itu 25 tahun Kenapa usia ini ditetapkan? Panak usia itulah bahwa khusus untuk perempuan Dia memang alat reproduksinya sudah sehat Sudah cukup matang Siap untuk menampung kehamilan Kemudian dari segi emosional Untuk menerima kehadiran bayi Dan berkeluarga itu juga sudah siap Demikian juga untuk laki-laki Itungan kita kan begini Jangan sampai menikah Tapi kemudian menambah beban keluarga Jadi ada masalah baru yang muncul Ini yang saya selalu katakan bahwa Menikahkan pada anak usia dini Itu bukan menyelesaikan masalah Tapi memunculkan masalah baru Tidak hanya pada anak yang kita nikahkan Tapi juga kepada keluarga besar Karena akan ada masalah baru yang muncul Apa antara lain kemungkinan anak kita yang terlahir Secara stunting tadi Oke baik Bu Aja Sebelum saya ke Pak Dokter Ini termasuk program germas tidak? Misalnya memperhatikan stunting Kemudian ada lagi yang tadi imunisasi Ini bagian restan Jadi kalau kita bicara germas Germas itu sebetulnya maknanya sangat luas Walaupun kita sebut tadi Lakukan gerakan fisik Kalau dia sehat Gerakan fisiknya itu memang minimal 30 menit Dan mengantarkan dia sehat Maka seluruh aktivitas ini akan mengantarkan Manusia Indonesia ini betul-betul paripurna Dia akan terhindar dari penyakit Kemudian hal-hal yang mengikuti yang sifatnya memang Apa tadi disebut Mudorat kepadanya dia itu dikurangi Dan kita bisa membuat masyarakat Indonesia itu pada saatnya akan lebih produktif Karena begitu dia sakit dia tidak akan produktif Begitu dia tidak produktif dia tidak akan mencari Bisa mencari kehidupan Begitu tidak mencari kehidupan Inilah kemudian yang akan menyebabkan Angka kemiskinan kita tidak turun Tapi kalau kita sehat Kita produktif Kita harus yakin bahwa Kinerja kita akan menjadi baik Dan angka kemiskinan kita bisa ditekan Ini kita tidak mau tetap miskin ini Caranya bagaimana? Kerja, 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 kerja Agar kita bisa mendapatkan hasil Dan bisa memperbaiki kehidupan keluarga kita Tapi kalau sakit sudah tidak bisa Jadi tidak boleh sakit Jadi kita semua jangan sakit Kalau tidak sakit kita ikut germas Cocok kan? Cocok Berikutnya komentar bu Saya panggil bu dokter saja lah Karena informasinya luar biasa Mengupas tuntas dan kesehatan Saya lanjutkan kepada dokter Hirul Kita punya program yang nasional Apakah sinkron tidak artinya Dari dukung pemerintah pusat Dengan pemerintah daerah Khususnya ke Bupati Lombu Utara Terhadap germas maupun program-program yang lain Apakah sampai hari ini terkoneksi Dan diberikan beberapa stimulus-stimulus Sehingga berjalan dengan baik? Ya, jadi kita tahu germas itu adalah Infres 1 2017 Kemudian kita juga di KLU ada instruksi bupati Terkait dengan germas Jadi ini sudah satu garis lah Nah di dalam instruksi bupati kita atur Kita sampaikan apa-apa yang menjadi Peran, tugas dari masing-masing sektor UPD dan mitra yang lain Termasuk di dalamnya masyarakat Melalui kepala desa Sudah jelas disitu di dalam instruksi bupati itu Kepala desa juga wajib terlibat ya? Bukan hanya kepala desa Masyarakat pun wajib terlibat Dan masyarakat ya? Ya, kepala desa kalau tidak bergerak Masyarakat tidak bergerak juga Oke Ternyata semua stakeholder harus terlibat Stakeholder kita semua ya Jadi harus terlibat Sebelum kita lanjutkan diskusi kita pada sesi 3 Saya masih mengundang untuk audien Untuk memberikan pertanyaan Ataupun sanggahan Atau informasi hal-hal teknis pada narasumber kita Silahkan disebut nama Kemudian dari mana Ditujukan ke narasumber yang mana Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Airman Kepala desa Sesait Kejabatan Kayangan kepada Lombok Utara Kami khususkan pertanyaan ini Kepada Bapak Kepula Dinas Kesehatan kepada Lombok Utara Terkait dengan program yang dihasilkan sekarang ini Seberapa penting dan origennya sih Program germas itu bagi Kebupaten Lombok Utara Terima kasih Pak Kades Pertanyaannya bagus Yang terakhir satu lagi kami bersilakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Hairuddin Tokoh masyarakat dari Kecamatan Kayangan Pertanyaan saya bisa dua-duanya Bisa juga satu tergantung nanti untuk memaknai Jadi pertanyaan saya Apakah ada kendala-kendala dalam program germas ini Dan sampai sejauh manakah keterlibatan pemerintah daerah Dalam mensikapi kendala-kendala tersebut Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Seberapa penting program germas sangat penting Kenapa sangat penting? Karena pola penyakit kita sudah berubah Angka kematian disebabkan oleh penyakit tidak menular itu tinggi sekali Salah satu cara mengatasinya itu adalah dengan melakukan germas ini Apa itu yang tadi disebutkan tiga itu Jadi ini sangat amat penting Ada enggak kendalanya? Kendalanya ada Kendalanya apa? Merubah perilaku itu tidak mudah Oleh karena itu peranan masyarakat juga sangat diperlukan Apalagi yang disebut dengan kepala desa dan kepala dusun Ada enggak kendala lain? Ada Karena memang harus diakui bahwa fasilitas kesehatan kita belum semuanya siap Untuk melakukan pemeriksaan terhadap mereka yang sehat Meriksa yang sakit saja kadang-kadang waktunya tidak cukup Apalagi meriksa yang mereka sekadar tensi, kemudian kolesterol, darah, dan sebagainya Tapi ini harus kita mulai Dengan bergeraknya waktu Saya kok punya keyakinan bahwa Fasilitas kesehatan dan tenaga kesehatan kita juga akan siap Imbauan saya tidak ada lain Germas ini adalah sesuatu yang final Dan kalau kita bersepakat bahwa kita akan menyehatkan Lomba Utara Menyehatkan NTB Menyehatkan Indonesia Dan pada saatnya kita akan menjadi kuat Maka germas inilah yang harus kita lakukan Dan kita sepakati Segera tidak ada pilihan Oke sebelum ke Pak Hairul Kembali Bu Apakah ada misalnya kendala yang dihadapi? Tentu Bu Tidak bicara di KAUS Tapi pasti di Indonesia Ada tidak beberapa kendala-kendala yang dihadapi oleh kabupaten lain dalam implementasinya? Ada NTB harusnya bersyukur Ada daerah yang buah dan sayurnya susah Jadi mereka pasti punya kesulitan Untuk mendapatkan buah dan sayur Kecuali didatangkan dari luar kotanya Atau dari luar provinsinya Jadi kita bersyukur Ada enggak masalah-masalah lain? Ada Masalahnya apa? Karena memang jarak antara rumah masyarakat ke fasilitas kesehatan Itu tidak semuanya dekat Dan tempat-tempat tertentu sulit untuk dicapai Tapi geografis untuk Lombok Utara Untuk NTB Itu jauh lebih baik dibandingkan dengan saudara-saudara kita yang ada di Papua Jadi kalau ditanya Adakah masalahnya? Ada Tapi justru masalah inilah yang menantang kita untuk berpikir Lebih cerdas lagi Lebih kreatif lagi Untuk mencarikan solusi bagi teman-teman kita Bagi saudara-saudara kita yang ada di Indonesia bagian timur Ya, Germas ini sebetulnya adalah program nasional Tetapi kita di KLU sangat relevan program ini Jadi sangat urgent Kenapa? Karena data-data menunjukkan bahwa Tadi ya Penyakit tidak menular ini di KLU nampaknya sudah mulai naik-naik Jadi seperti hipertensi Ini sekitar sekarang sudah dua ribuan ya Warga KLU itu adalah hipertensi Atau kita kenal dengan istilah darah tinggi Kencing manis itu juga di KLU sudah mulai ada angkanya tinggi Nah karena itulah Germas ini Sangat kita rasakan Apa namanya Pentingnya Urgennya Kita laksanakan Ini satu program dari Bapak Bupati Dalam rangka kita bagaimana mencegah Jadi mencegah Kita ini kan untuk meriksa kesehatan tadi Itu memeriksa Tapi nanti kita minta mereka memeriksakan sendiri ya Ya Jadi kita baru proaktif Untuk melakukan pemeriksaan ini Dan tentunya nanti Dengan banyaknya tenaga kesehatan kita yang ada di desa Sehingga nanti Ya seluruh masyarakat desa juga akan Berperilaku Saya minta komentar terakhir Closing statement dari Bu Aja Ermalena Tentang bagaimana sih sebenarnya gaya hidup masyarakat KLU Sehingga dapat terurai menuju Germas Silahkan closing statement Ya saya berharap bahwa kesehatan adalah gerakan Artinya Kalau seandainya seluruh kita bersepakat Kita melakukan gerakan Hidup sehat ini Menjadi bagian hidup kita Saya kok yakin pada satu saat nanti Bahwa Lombok Utara Akan menjadi sehat Dan akan menjadi kuat Ya saya melalui forum ini Mengharapkan kita semua untuk bisa Mendukung gerakan masyarakat hidup sehat ini Sudah hadir para kepala desa Mari kita berikan contoh Untuk aparat desa Di kantor desa itu Dan masyarakat kita Dan masyarakat kita Misalnya untuk gerakan Aktifitas fisik Cobalah misalnya seminggu sekali lah Kita lakukan senam Di kantor desa Kemudian untuk makan buah dan sayur Kalau di kampung pak Jangan sebut di desa dulu Kalau di kampung Di desa-desa Di dusun-dusun Bagaimana caranya Kita bisa berdua Kelompok-kelompok senam dan sebagainya Kelompok senam Kemudian misalnya Kalau rapat Kalau rapat Cobalah kita ganti Seneknya itu dengan buah Seneknya kita ganti dengan buah Kita coba ini ya Jadi saya kira ini juga Kita sudah coba di BEMCAP Lombok Utara Terima kasih Terima kasih Sudah Diskusi selama satu jam Di acara kita Yaitu Talkshow Kementerian Kesehatan Pada acara Bincang Sehat Saya tidak menyimpulkan Apa isi rumusan-rumusan Diskusi kita pada kesempatan ini Tentu kita juga Semua memahami Bagaimana hidup yang sehat Semoga kehadiran kita Pada hari ini Menjadi atribut baru Menuju Indonesia Sehat Pada kesempatan ini Tentu kita doakan Sehat juga Memberikan motivasi Kepada masyarakat Kabupaten Lombok Utara Saya Chai Hair Anwar Menyampaikan terima kasih Kepada kita semua Sebelum saya akhiri Saya harus buka dulu Gadget saya Tempat pengaduan Masyarakat Kabupaten Lombok Utara Saluran informasi Pengaduan dan saran Tentang pembangunan kesehatan Masyarakat bisa Mengontak Halo Kementerian Di kode lokal 1500567 1500567 Untuk update berita Dan informasi kesehatan Bisa mengakses Website www.kemkes.go.id Yang tertera di internet Yang sudah terhubung Pada masyarakat Indonesia Terima kasih Mudah-mudahan ada manfaatnya Saya akhiri dengan Membaca Habdillah Dan terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan salam sehat Terima kasih Terima kasih Ibu Joko Sini Iya bu Siapa yang sakit bu Kok ada petugas puskesmas Gak ada yang sakit kok bu Itu mereka hanya berkunjung Benar ibu-ibu Jadi kami datang Untuk melihat langsung Kondisi kesehatan Keluarga ibu dan bapak Sebagai pelaksanaan Program keluarga sehat Jadi Jangan takut Kalau ada petugas puskesmas Yang datang ke rumah Mereka ini adalah Sahabat keluarga sehat Indonesia Ayo Ceritakan kondisi Kesehatan Keluarga Anda Menurut data WHO 2 juta kematian setiap tahunnya Terjadi akibat Kurang melakukan Aktivitas fisik Tapi Tak perlu khawatir Dengan melakukan Aktivitas fisik Minimal 30 menit setiap hari Anda terhindar dari obesitas Hipertensi Dan penyakit jantung Ayo Mulai sekarang Lakukan aktivitas fisik Minimal 30 menit setiap hari Untuk kesehatan Anda Selamat menikmati Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya